Eh, Mat, lu kan satu orang baru di sini. Nung guys, gue kasih tau nih, rumah paling serem di komplek ini. Ah, serem apaan? Eh, ini rumah tusuk sate ini. Udah lama banget, Mat, kosong. Sekali ada yang mau tinggal di sini, selalu nggak petah, Mat. Kata orang sih, banyak penunggunya gitu. Tolong! Eh, Mat, gue bilang apa, Mat? Tuh, ada suara minta tolong dari dalam, Mat. Tuh, jangan mikir, Nantu. Siapa tau tuh nenek-nenek minta tolong, ya kan? Eh, Mat, jangan b**** ya. Ini rumah kosong, Mat. Mana mungkin ada orang minta tolong dari dalam, Mat. Udah, tenang aja. Gue mau ke dalam. Siapa tau tuh nenek-nenek minta tolong, ya? Mat, balik lagi aja, Mat. Jangan masuk. Iyih, gue jadi merinding nih, gue. Mat, udah balik lagi aja, Mat. Aduh, serem banget gitu, Mat. Ini suara di sini, ya? Ini penasaran, Mat. Nek? Nenek? Mat? Buka pintunya, Nek. Nek? Nenek? Talaam! 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 Oke, kita udah nyampe kan? Udah Ayo dah, berarti aku boleh buka dong? Eits, gak boleh, ntar dulu Wah, tungguin apa lagi sih, aku penasaran nih Tunggu aku yang buka penutup mata kamu, ya? Yaudah cepetan Sebentar Oke, yuk kesini Pelan-pelan Aku bener-bener gak keliatan Tenggangan aku lah, sini Sini, sini, sini Tidak, berhenti disini Kamu udah siap belum? Lihat surprise dari aku Siap banget, banget Malah aku udah gak sabar Oke Hitung ya Satu Dua Tiga Tiga Wow, ini rumah siapa, Leng? Ini rumah kamu Rumah aku Rumah kita Suka gak? Suka banget dong Oh, gak usah ditanya Makasih Eh, Teng Ngomong-ngomong Kamu Dapet duit dari mana? Kok bisa beli rumah segede ini? Karena kamu masih punya tabungan Dan kebetulan Agent property yang jual rumah ini Ngasih aku diskon yang besar-besaran Jadi Ya Aku pikir Kenapa gak aku ambil Ya kan? Mas Lumpet Pak Ilham Apa kabar, Pak? Baik Ini Pak Ilham Pak Ilham ini Agent property yang aku ceritain tadi Ini kalau gak jadi ya Kita gak mungkin dapet Diskon besar di rumah ini Baik banget loh Pak Ilham ini Makasih ya Bagi saya Kepuasan konsumen itu lebih penting Ya walaupun rumah ini Dijual murah Tapi bukan berarti murahan Saya jamin Pak Ruben dan Mbak Tika Pasti gak akan nyesel di rumah ini Jadi gini ya Kira-kira kapan mau nampak ke rumah ini? Secepatnya sih Pak Kalau perlu Gimana kalau minggu depan aja sayang? Minggu depan? Hmm Wow Wow Udah gudah banget sayang Ya suka Hmm Suka banget Oh Bentar aku pengen kasurnya Sebelah sini aja deh kayaknya Ini kasur Terus Lemari baju Sebelah situ Sama tempat makeup aku disini nih Setuju gak? Gimana ya? Gak usah mikir deh Kamu setuju sama aku Iya setuju Masa aku gak setuju sama kamu Pokoknya soal tata ruang Mau kasur taruh disini Disana Pokoknya terseru sama kamu Ya Oke Paling nanti kita minta tolong sama tukang Buat dibersihin semua Ini juga temboknya Mesti dibersihin nih Tunggu juga Perang laba-laba Semua dicat ulang lagi sih Ini sih Yang ini harus di Dengerin Banyak Dolong-dolong juga Lentang-tang Ya sih masih banyak Dibujuk Ya sih pak Siapa yang panjang Mau taruh dimana pak? Oh nih Disini Dimana saya Di luar ya Iya Memangannya kotor banget Kok ini gak keluar sih? Aduh Dikirin ada apaan? Akhirnya kok keluar sendiri Dikirin ada apaan? Air yang item banget Aduh Ini gak mungkin bisa dipake nih Kayaknya harus panggil tukang air deh selamat menikmati 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 suara selamat menikmati suara 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 selamat menikmati selamat menikmati suara selamat menikmati selamat menikmati suara selamat menikmati 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 Terus aku harus gimana? Kenyataannya gak ada tulisannya disini dan aku harus percaya sama kamu Kamu gak bisa ya percaya sama istri kamu sendiri Kamu kira aku bohong? Kamu kira aku gila? Kenapa ya aku bikin kamu percaya tuh? Tiga! Kamu malam ini cepet banget tidurnya sih Aku pikir kamu masih di dapur Gak tahu yang ada di kamar Sayang kamu gak senara sama aku ya? Aku mau bikin teh di dapur Mau aku bikinnya sekalian gak? Biar kamu tidurnya makin nyak Ya? Kau mau istirahat aja Capek ya? Ya udah kalo gitu aku bikin teh di dapur Nanti aku langsung tidur disini Kamu istirahat ya? Maksimu 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 Mas kamu kenapa sih? Tiga kamu bukan Bukannya kamu lagi tidur di kamar Kamu jangan ngaco dong Aku disini lagi masak buat makan malam kita Kamu beneran lagi gak tidur di kamar? Dari tadi disini kamu di dapur Aku kan udah bilang sama kamu Aku disini lagi siapin makan buat kita Kamu kenapa sih mas? Karena sekarang tuh Udah jarang percaya sama aku Kenapa? Gak 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 Aku bukannya gak percaya sama Bukannya aku gak percaya sama kamu Tapi Loh kalo aku cerita Ntar Tiga malah takut lagi Gak aku pikir kamu tadi di kamar udah tidur Gak tau nyapa masih disini Aneh deh kamu tuh Mendingan aku gak perlu cerita sama Tiga Karena kalo sampe dia tau Ntar dia malahan takut Oh iya Kamu mau aku bikinin teh manis? Biar bobonya nyenyak Oh my god Tiga Kamu jangan ngakutin aku kayak gini dong Kan tadi aku burusan ngomong di kamar Kamu mau aku bikinin teh apa engga Kok sekarang kamu ngomong gitu sama aku? Kamu mau ngakutin aku ya? Kamu nih Kamu serius liat Aku di kamar barusan Aku selius Aku les kamu lagi tiur di kasur Dan aku nanya sama kamu Kamu mau aku bikinin teh apa engga Dan kamu gak jawab apapun Dan sekarang aku disini ngat kamu disini Dan kamu nanya mau bikinin teh apa engga Itu Aduh Tiga pasti ketakutan sekarang nih Eh Sain kamu dengerin aku Bisa jadi Aku salah liat Ya kan? Ya kan? Namun kan apa? Karena aku kecapean Jadi Aku pikir tuh kamu Aku gak ngerti ya tau Kita cari Kita cari tau sama-sama Kita cek yuk ke kamar yuk Tidak Eh bener kan aku bilang Ternyata Gak ada siapa-siapa disini kok Kok aneh ya? Padahal tadi jelas-jelas aku liat Tika lagi tidur disini Terus yang tidur tadi siapa kalo gitu? Tadi kamu yakin? Aku tidur disini mas Aku tadi Aku salah liat Bisa jadi aku kecapean karena pulang kerja kemaleman Mungkin aku liat guling ketutupan selimut Jadi aku pikir itu kamu Bisa jadi kan? Mas? Ini rambut siapa mas? Rambut udah panjang tuh seputih lagi Ya terus siapa lagi kalo bukan kamu? Kan cuma kamu yang tidur disini kan? Ya gak mungkin dong Rambut aku tuh jelas-jelas hitam semua Ini warnanya putih coba liat deh Ya abisnya rambut siapa masa? Ya rambut kamu lah Mungkin tuh rambut mati kamu makanya rontok kan? Kan kamu gak pernah tau Rambut kamu banyak gini kok Ini rambut kamu kali Tika hai, pikiran aku Kamu gak setakut karena ada aku disini Ya? Jangan banyak pikiran Setirah hati Tidur Nah Tanpa Tidur Tidur Yang Man Siapa yang menarik selimut? Ada suara nangis. Mas. 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 Mas, kamu bangun, mas. 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 Mas, bangun, mas. Mas. Mas, bangun dong. Ada suara nangis, mas. Mas, kamu... Mas. Mas. Mas, suaranya dari sini, deh. Kok ada siapa-siapa, ya? Pergi dari rumah tusuk sate ini. Siapa yang menulis ini? Sayang, kamu kenapa? Sayang, kamu kenapa? Kamu mimpi. Kenapa sih, hmm? Aku gak liat tulisan misterius itu, mas. Kamu terlalu banyak mikirin tulisan itu. Kamu jadi ke bawah mimpi, kan? Enggak. Kali ini aku yakin, aku liat tulisan itu jelas, mas. Aku liat tulisan itu. Aku yakin ini bukan mimpi, agar. Bukan. Ada aku di sini. Oke. Aku liat tulisan itu jelas banget. Sekarang kamu jangan nangis. Kamu tenangin diri kamu. Kamu istirahat. Ada aku di samping kamu. Oke? Yuk. Cidur lagi, ya. Yuk, sila yuk. Sila yuk. Ayo. Kamu gak pak takut, Lil. Ya, apa-apa. Mas. Ini kamu melangkat ya. Coklatunya. Kamu tuh cuma stres. Kamu mau aku teman-teman ke psikolog? Kok psikolog sih mau ngapain? Emang aku gila apa? Mas, aku cuma aneh aja sama rumah ini. Aku ngerasa ada orang yang lain yang tinggal di sini dan aku gak tau itu orang bener atau bukan. Sayang, maafin aku ya. Aku pikir dengan aku di rumah ini, aku bisa nyalainin kamu. Ternyata malah kamu gak nyaman. Tapi kamu jangan khawatir ya. Sebisa mungkin dan semampu mungkin, aku pasti bakal bikin kamu nyaman. Termasuk ketika kamu lagi tinggal di sini, oke? Makasih ya, mas. Woy, kemarin nilai telepon aku. Dia bilang mau ke Jakarta. Mau nyari kerja, katanya. Aku pikir, daripada kamu sendiri, mendingan aku suruh dia tinggal di sini dan kamu. Kamu gak keberatan, kan? Ya, gak apa-apa dong. Aku malas ngan di rumah ada temen. Tapi ya... Tapi kenapa? Yang jadi masalah tuh bukan karena aku kesepiannya, mas. Aku bener-bener aneh aja sama rumah ini. I know. Kamu yakin sama aku? Percaya? Semua akan baik-baik aja, kok. Ya? Oke? Kan ada Mira nanti-nanti kamu. Aku berangkat ya. Ya, gak. Terima kasih ya. Bye-bye. Bye-bye. Pagi. Pagi. Hai, kenalin. Saya Johnny. Saya tinggal di rumah sebelah. Oh, maaf-maaf. Saya Tika. Maaf ya, saya belum sempat kenalan sama tetangga. Gak apa-apa kok. Mas Johnny, berarti majikannya Ney Yusi ya? Iya, benar. Saya dapet kabar dari dia kalau rumah ini dari penghundinya sekarang. Oh, iya. Ney Yusi juga udah cerita banyak tentang rumah tusuk sate ini. Itu dia yang mau saya tanyain sama mbak. Kayaknya mbak sama suaminya yang berangkat tadi orang baik-baik. Tapi saya heran, mbak. Kok mau ya tinggal di rumah tusuk sate kayak gini? Lu emangnya kenapa, mas? Pamali, mbak. Yaudah, kalau gitu saya mau pamit dulu. Salam ya buat suaminya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita ngobrol. Iya, makasih. Iya, 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 iya. Siapa tuh? Iya, sebentar. Oh, siapa sih? Siapa sih mamu aja, mas? Siapa sih? Siapa ya? Mamu aja. Mamu aja. Ya ampun, Mila. Kok tuh jahil banget sih? Muka kakak tegang banget tadi. Ya iya lah. Mamu aja. Muka percana jangan kayak gini dong, please. Iya, mamu aja. Mamu aja. Mamu aja. Gimana kak kabarnya? Kok muka kakak pejit banget sih? Aku sih baik. Cuman aku lagi gak nyaman sama rumah ini. Gak nyaman? Gak nyaman kenapa, kak? Padahal rumahnya bagus banget loh. Dari luar aja rata megah. Sini deh. Ayo. Udah masuk dulu aja. Ada yang aneh di rumah ini. Aneh kenapa, kak? Aku sering banget dapet tulisan misterius. Dan itu isinya... Supaya kita tinggalin rumah ini. Terus, kak? Terus aku sering banget juga dengerin... Orang yang nangis. Tapi pas aku cari orangnya gak ada. Seriusan, kak? Iya, aku serius. Aku udah bilang dan cerita semuanya sama kakak kamu. Tapi dia gak percaya. Dia malah bilang... Itu cuman halusinasi kamu aja. Atau itu mitos lah. Gak mungkin ada lah. Atau apalah. Malah yang lebih parahnya lagi... Dia mau bawa aku ke psikolog. Parah kan? Kok kak Ruben kayak gitu sih? Emang kak Ruben sendiri gak pernah denger gitu suaranya kayak gimana? Justru itu. Dia tuh gak pernah ngerasain sendiri. Makanya dia gak percaya. Makanya aku tadi tuh takut banget begitu kamu kagetin. Maafin Mila, kak. Mila gak tau tadi. Ya gak apa-apa kok. Kamu jangan gitu lagi ya nanti ya. Yaudah. Kamu sekarang capek banget. Mendingan kamu istirahat, Gi. Terus kalau misalnya kamu lapar... Kamu bawa makan di meja makan nanti kakak siapin ya. Iya, kak. Terus kamu boleh di kamar mana aja di sini. Ini banyak banget kamarnya. Bebas. Suka kamu. Anggap aja rumah sendiri ya. Siap. Yaudah, Mani, Gi. Mau. Yaudah, luar-luar ya. Siapa? 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 Sini kalau berani kamu nongol. Jangan mainin saya ya. Mbak Tika, ngapain buang-buang di luar? Saya lagi cari orang, Mas. Dari tadi iseng ketok-ketok kaca rumah saya. Ketok-ketok? Terus orangnya mana sekarang? Justru itu saya gak tau. Begitu saya keluar, orangnya udah gak ada. Waduh, repot nyalinya kalau gitu, Mas. Saya juga ngerasa aneh, Mas. Semenjak saya tinggal di rumah ini, saya sering diteror. Ada tulisan yang ngusir saya lah. Ada suara nangis. Terus, barusan ada yang ketok-ketok jendela rumah. Ya, itulah yang saya bilang dari awal, Mbak Tika. Amali, tinggal di rumah yang tusuk sate. Gimana kalau Mbak Tika ke rumah saya, enangin diri, sambil kita ngobrol-ngobrol. Ya, Mbak Tika gak usah mikir macam-macam. Niat saya baik. Saya cuma membantu kok. Tapi kalau Mbak Tika gak mau, ya gak apa-apa. Eh, yuk. Sini. Senang. 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 Senang, Jodoh. Senang. Mau teh? Kopi? Air putih aja, Mas. Air putih. Nek. Air putih dong satu. Iya, Pak. Terima kasih ya, Nek. Iya. Silahkan di minum. Silahkan. Oh, jadi Mas Johnny itu pengusaha. Bahasa kerennya sih gitu, Mbak. Usaha di bidang apa, Mas? Apa aja saya kerjain. Apapun yang bisa saya kerjain, saya kerjain. Yang penting halal. Hmm... Dari tadi, saya pengen menyambung uang kita tentang Pak Mali tinggal di rumah tusuk sati. Tadinya saya udah gak mau terpetkan dengar cerita tentang rumah tusuk sati itu. Saya tahu, Mbak. Tapi Mbak harus menyadari. Kalau rumah yang Mbak tinggal itu tidak aman. Saya khawatir. Mbak Tika dan suami Mbak Tika akan mengalami nasib yang sama seperti penghuni yang dulu. Meninggal. Karena tinggal di rumah tusuk sati. Jadi saya sama suami saya harus cepat pindah dari rumah itu. Ketika! 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 Itu suara milah. Itu adik kipar saya. Kayaknya saya harus cepat pindah dulu ya, Mas. Oke, oke. Iya, berhasil. Iya. Hai, Mbak. Ketika ternyata di sini. Iya. Oh, yang Mas kenalin ini adik kipar saya. Oh, Jonny. Nila. Yaudah. Saya pamit dulu ya. Oke. Makasih ya, Mas. Iya, sama sekali. Mari. Jadi gimana, Mio? Kamu udah ke berapa tempat hari ini? Nyari kerjaan ya? Ya, udah sekitar tiga tempat lah, Kak. Hmm. Kira-kira kapan dipanggil lagi sama mereka? Ya, bila aja tunggu kabar dari mereka aja. Hmm. Sayang kamu kenapa sih? Hmm? Sakit. Kok kamu lemes kayak gitu? Apa makanan yang gak enak? Aku pengen cepat pindah dari rumah ini, Mas. Kita udah pernah bahas ini sebelumnya. Kamu itu cuma stress. Wajarlah. Namanya juga kamu baru pindah dari tempat baru. Perlu penyesuaian. Adaptasi. Tapi lama-lama juga kamu bakal terbiasa, kok. Percaya sama aku. Kak Ruben kenapa gak percaya sama Kak Tika? Kak Tika ini lagi tertekan loh, Kak. Hmm. Enggak. Kak Tika ini bukan tertekan. Tapi jadi kesepian. Makanya Kak Ruben tuh minta kamu kesini, cari kerja di sini, buat temenin Kak Tika. Sayang. Kamu percaya dong sama aku? Pak Mali itu cuma mitos. Kan kita orang baru. Kamu ke orang zaman dulu aja. Mas. Pak Mali itu nyata ya? Dan aku ngerasain diteror setiap hari selama di rumah ini, Mas. Oke. Oke, kamu diteror. Kamu diganggu setiap hari. Kamu diusik setiap hari. Tapi yang aku liat kamu sekarang lagi makan duduk bareng sama aku. Kamu sehat walafiat. Terus masalah kamu apa ya? Hah? Ya udah, ya udah. Gini aja ya. Mendingan Kak Tika pergi besok jalan-jalan. Biar, biar fresh. Gak suntuk di rumah terus. Ya? Aku sunyi sama Mila. Karena semenjak kita pindah di rumah ini, ini Kak Tika gak pernah keluar rumah. Kamu tuh cuma stress. Kamu perlu refreshing, kek. Kamu nyalon, kek. Ngapain, kek. Sayang, kamu jangan kayak gini terus dong. Masa kamu mau terus-terusan jadi kepikiran? Mau terus-terusan sedih terus sih? Kamu percaya sama aku. Kamu tuh cuma kepikiran dong. Kamu tuh cuma gak terbiasa dengan rumah baru kita. Itu doang. Ya. Yuk, sekarang makan. Ntar kalau kamu sakit gimana? Yuk. Jadi besok, Mila 6 minit di Kak, ya? Iya, Kak. Kalau Mila bisa, pasti Mila temenin. Nanti mungkin aku agak telat pulangnya. Pulang agak malaman sih, nyampai ya. Mas John, mau berangkat kerja juga? Iya, Mbak Tika. Sayang, disini. Mas Johnny, ini kenalin ini suami saya. Halo, Mas. Halo, Johnny. Ruben. Udah akan kerja juga, Mas. Oh iya, ini biasa rutinitas sehari-hari. Tika kemarin ada cerita. Kalau Mas Johnny, sempat nenangin Tika. Makasih, Mas. Sama-sama, Mas. Biasalah, Mas. Kita tetangga saling tolong menolong. Kalau udah apa-apa, gak usah sungkan-sungkan, Mas. Ngomong aja sama saya. Oh iya, kalau boleh saya kasih saran. Sebaiknya kalian berdua cepat-cepat pindah dari rumah ini. Pak Mali, tinggal di rumah Tusuk Sate. Tapi saya hanya sekedar ngasih saran aja. Keputusan di tangan kalian. Terima kasih sarannya. Iya, sama-sama. Kalau gitu, saya jalan dulu ya. Mari. Iya. Hei, jangan dipikirin, oke? Mitos itu. Eh, gue berangkat ya. Wah, hati-hati-hati banget dengan kayak gini. Apa sih kamu, Ang? Pantes aja kalau Ruben itu tergila-gila sama kakak. Mulai deh, pinter ngerayunya. Ngomong-ngomong kamu udah pesen taksinya, belum? Udah kok, kak. Iya, Pak Lies minta lagi juga taksinya dateng. Oke. Tuh, bisa taksinya dateng? Maju umur ganteng taksinya. Iya, iya. Jangan kesana, iya. Iya. Kamu hati-hati di rumah, ya? Siap. Oke. 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 Bye. Da. Apa benar ya rumah ini Pak Mali untuk ditempatin? Pasti ada sesuatu yang bikin ketika ketakutan. Iya. Harus lidikin. Pasti ada sesuatu di gudang ini. Oke. Oke. Selamat menikmati. Ada sesuatu yang dikerja. Aduk. Tidak. Tidak. Ada sesuatu. Ada sesuatu yang dikerja. Ada sesuatu yang dikerja. Ini pasti buku yang pernah tinggal di sini Hari ini seharusnya jadi hari bahagia aku Di saat aku berulang tahun Harusnya aku mendapat kado bahagia Tapi aku justru mendapat kabar yang bikin aku luar biasa syok Dokter memfonis Nina Istriku Istriku terkena kanker stadium 4 Aku merasa semuanya mendadak suram Hari ini adalah hari paling sedih yang pernah kurasakan Nina istriku yang sangat aku sayangi Meninggal untuk selama-lamanya Pak Joni pernah bilang Orang yang pernah nempatin rumah tusuk sate ini Meninggal karena pemal itu Kayaknya ini ada yang gak beres deh Ya Sudah harus tanya sama Pak Joni Permisi Pak Joni Pak Joni Permisi Pak Joni Pak Joni Permisi Permisi Pak Pak Joni Permisi Pak Mix Pakli Pak Pak ya 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 Terima kasih telah menonton. 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 Mila? 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 Mas? Mas? Mila? Mila? Kamu di mana Mila? 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 Tiga, tiga. Apa sih kamu? Ngapain teriak-teriak? Mas, Mila hilang itu gara-gara kita ngelanggar Pak Mali, Mas. Pak Mali apa? Lagi siapa yang hilang? Kamu nggak pernah tahu? Kamu nggak pernah tahu? Aneh nggak pernah percaya masalah kayak gitu kan? Mila! 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 Ika! Ika! Mila! Mas, ada apa? Ini Mas Doni. Sistiri saya nyariin adik saya Mila. Kira-kira Mas Doni lihat nggak ya? Kurusnya nggak lihat tuh, Mas. Eh! Lihat adiknya Mas Ruben nggak, Mbak Mila? Saya nggak lihat, Pak! Nggak lihat juga. Bukan, Mila kemana sih? Yaudah gini deh. Nanti kalau saya lihat Mila, saya kabarin kalian ya. Makasih ya, Mas. Oke. Belum juga apa? Nggak ada yang ngelihat tau nggak? Dia bener-bener hilang sih. Ya Allah, Mila kamu di mana sih, deh? Mila! Mila kamu di mana? Mila! Ika! Ika! Ika mau ngapain teriak-teriak, ha? Aku tuh khawatir sama Mila. Ya kalau kamu khawatir, kita cari. Pake mobil. Udah malam kayak gini si Mila masih belum ketemu, gimana? Ya gimana mau ketemu, Mas? Mila hilang itu karena kita ngelenggar Pak Mali. Udah lah, sekarang mendingan kita pulang ke rumah. Oke? Karena percuma, kita di sini sampai malam pun nggak akan ketemu si Mila. Karena kita nggak pernah tau jadi ada di mana sekarang. Siapa tau sekarang jadi tidur di rumah. Ya kan? Kalau nggak ada? Kalau masih nggak ada, kita cari besok. Udah lah, kamu tenang aja. Selamat datang, Mila. Sekarang kamu menjadi tawanan di sini. Tolong. 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 Lepasin. 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 Terus saja teriak-teriak sampai suara kamu habis. Ruben dan Tika masih ada di rumahnya. Mereka pasti tidak akan mendengar teriakan kamu. Hahaha. 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 Kamu tidak akan saya lepaskan sampai Tika dan Ruben pergi dari rumahnya. Oh kak. Tolong. Pak Juni. Kenapa? Kaget kamu. Nek. Pastikan jangan sampai Tika dan Ruben tau dia di sini. Tenang saja, Pak. Hapenya sudah saya cita. Buang hape itu. Jangan sampai jadi masalah nanti. Baik, Pak. Jangan. Kejahatan kalian akan terungkan semuanya. Kalau kamu mau selamat. Kip. Jangan bikin ribut di sini. Ruben. Ruben. Etika. Baru, Kem. Mati, mati Saya mudah ya Kamu jangan terlalu dipikirin Kita coba cari lagi besok Kalau memang besok masih belum ketemu Kita bisa jari lapor polisi Tiga dengerin aku Mila itu adik aku Jadi kalau sampai terjadi sesuatu sama Mila Ya harusnya panik dan khawatir itu aku Tapi aku sadar Buat apa kamu panik Buat apa kita panik Kalau memang Memang gak akan bisa menyelesaikan masalah juga Sekarang Mila belum hilang 1x24 jam Kita lapor polisi pun juga percuma Jadi kita tunggu sampai besok Kalau memangnya besok masih belum ketemu Kita lapor polisi Sekarang kamu tenangin diri kamu Aum besi-besi dulu Kamu 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 Terima kasih telah menonton 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 Sayang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton